Dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Syarifudin. Pak Syarifudin, pada saat nanti Pansel kemudian telah menjeleksi dan kemudian telah mengeluarkan nama sekitar 8 calon pimpinan KPK. Ini kan kemudian bola nantinya ada di DPR pada saat melakukan fit and proper test. Ini juga kemudian menjadi sorotan bagaimana kemudian fit and proper test ini betul-betul objektif, kemudian independen dan memang akan kemudian menghasilkan calon pimpinan KPK nanti ke depannya. Baik, pertama memang kita harus menaruh harapan besar ya terhadap calon pimpinan KPK nanti atau pimpinan KPK yang terpilih nantinya itu agar membangun sinergi yang baik antara institusi penegah hukum yang ada ya dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan ya supaya pemberantasan tindak pidana korupsi itu efektif seperti harapan Pak Irman tadi. Saya setuju dengan pandangan seperti itu ya. Jangan lalu kemudian ada suatu institusi yang selalu dicitrakan kuat, selalu dicitrakan baik, sementara institusi penegah hukum lain itu dicitrakan tidak baik kan begitu itu tidak bagus dalam konteks apa namanya penegah hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah sehingga kita berharap bahwa fungsi koordinasi dan supervisi yang ada di KPK ini betul-betul dilaksanakan secara efektif gitu loh ya apa namanya terhadap apa institusi penegah hukum yang lain ya supaya terbangun sinergi yang baik dalam hal pemberantasan korupsi. Nah bahwa kemudian DPR diharapkan, halo? Ya silahkan Pak Sorifudin. Ya kemudian DPR diharapkan dalam hal, kenapa? Ya silahkan saya diterangkan. Diharapkan apa mengelahirkan suatu pimpinan KPK yang betul-betul independen ya. Saya kira dari awal saya katakan bahwa DPR ini adalah lembaga politik ya. Tidak mungkin DPR itu betul-betul terbebas dari kepentingan-kepentingan politik. Karena ini adalah lembaga politik. Sehingga saya sangat berharap bahwa orang yang dihasilkan oleh pansel, delapan orang ini nantinya adalah orang yang betul-betul derajatnya sama gitu loh. Sehingga siapapun yang dipilih oleh DPR dalam hal ini kompisi tiga, itu sama saja. Ya karena kalau kita berharap di DPR melahirkan, katakanlah pimpinan KPK betul-betul orang yang independen, yang memiliki integritas yang baik, memiliki kapabilitas apa segala macam, saya tidak menaruh harapan besar tentang itu. Karena ini adalah lembaga politik yang memang tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan politik yang ada di situ. Sehingga saya dari awal katakan bahwa tolong panitia seleksi betul-betul merekrut orang-orang yang betul-betul kita harapkan. Ya orang yang tidak punya beban masa lalu, ya dari sisi persoalan-persoalan hukum. Ya orang yang betul-betul integritasnya terjamin, orang yang betul-betul memiliki kapabilitas kemampuan yang baik dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Orang yang betul-betul memahami tentang atmosfer yang terjadi di KPK sehingga terbangun sinergi yang baik antara apa namanya institusi penegah hukum dan orang yang betul-betul memahami tentang lahirnya institusi KPK ini dengan Undang-Undang 30 tahun 2002. Ya baik Pak Syarifuri tapi kemudian tidak hanya dari pansel saja kemudian memberi tanggung jawab untuk memilih orang-orang yang memiliki grade yang sama mengenai integritas seperti itu. Tapi dari DPR tentunya memiliki tanggung jawab tersendiri juga. Betul, betul. Tapi pola rekrutmen awalnya itulah yang kita sangat berharap dari sembilan sirikandi yang ada saat ini, itu betul-betul saya menaruh harapan besar gitu loh. Oke, Pak Syarifuri tapi sebagai Komisi 3 memiliki counterpart kepolisian dan juga KPK seperti itu, Anda melihat sejauh ini progresnya seperti apa sinergi antara kedua lembaga pendegah hukum ini? Ya memang harus dilakukan sesuatu apa namanya ya, pembenahan yang lebih baik lagi ke depan ya, karena kita tidak bisa pengkiri bahwa terjadinya pasang surut antara KPK dengan kepolisian ya, terjadi gesekan atau kegaduhan ya, karena juga fungsi-fungsi koordinasi dan supervisi itu, itu tidak berjalan secara baik. Ya baik, Pak Syarifudin terima kasih telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Primetime Talk, selamat malam Pak. Ya Bu Eni tadi mungkin sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Pak Syarifudin, ada banyak kemudian masukan, yang terutama ini memang tugas berat dari Pansel sendiri untuk menghasilkan ataupun untuk memilih para calon pimpinan KPK yang memiliki semua kedelapannya, kemudian gradenya sama seperti itu. Ya memang kami sudah menyadari dari awalnya, bahwa tidaklah kita buat semacam ada ranking 1 sampai 8, tetapi kita berupaya bahwa ketika diambil salah satu di antara itu, itu sama sebetulnya. Tetapi memang kita harus berupaya sekuat kemampuan yang kami miliki dengan amanah yang diberikan ini, bahwa kita memulainya dengan awal yang kita harus baik dari awal, bahwa kita harus lakukan bagaimana tanggapan masyarakat itu muncul, kemudian kita lihat sejauh mana tanggapan masyarakat itu muncul, apa yang muncul dari tanggapan masyarakat itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana masa lalu. Jadi itu menyangkut track record dari yang bersangkutan, itu sangat penting sekali buat kami seperti itu ya, sehingga tidak ada lagi beban-beban masa lalu yang kemudian menjadi ikutan di masa yang akan datang. Itu pun kami harus melakukan penelusuran, tidak hanya kemudian kami menerima begitu saja, kami harus telusuri sedemikian rupa. Karena memang mereka ini adalah pimpinan-pimpinan yang akan membawa bagaimana Indonesia ke depannya yang lebih baik lagi. Jadi itulah yang kami lakukan. Jadi proses yang sangat transparan, kemudian penelusuran yang sangat intensif, kami sudah susun sedemikian rupa, mekanisme penelusuran itu, kemudian akan kami lakukan sedemikian rupa. Mekanisme penelusuran itu nanti akan seperti apa, Bu Eni? Jadi kami akan lihat mulai dari track record yang mereka sampaikan sendiri, kemudian kami akan lakukan verifikasinya. Apakah akan melibatkan PPATK misalnya seperti itu? Pasti. Jadi berbagai lembaga kami libatkan di situ. Bahkan kami sudah mulai ini, besok itu sudah mulai mendapatkan input dari berbagai macam institusi untuk kami dengar problematika yang muncul berkenaan dengan kita, melakukan proses pencegahan maupun kemudian penindakan terkait dengan korupsi itu. Oke, baik kita ke Pak Irman. Pak Irman di tengah pemberantasan korupsi kan sempat terjadi kemudian kasus cisak versus buaya sampai beberapa jilid seperti itu. Ini bagaimana kemudian agar pimpinan KPK ke depannya ini dapat menjadi seorang pimpinan yang dapat mencinergikan semua lembaga penegak hukum. KPK dengan polisi, KPK dengan kejaksaan. Antara lembaga penegak hukum ini solid sinerginya. Saya kira itu pertanyaan yang penting ya. Jadi apa, ini kan tiga kali main pimpinan KPK ini, udah tiga kali main. Jadi pemberantasan korupsi itu seperti main bola ya. Kalau sudah menit ke 70 babak kedua ternyata kok tidak gol-gol ini seperti itu, maka harus ubah strategi di situ. Jadi saran saya adalah pansel KPK ini sesungguhnya seperti pelatih. Dia yang tahu menurunkan pemain yang seperti apa yang harus dia turunkan, kebutuhannya bagaimana di lapangan. Jadi kalau saya berpikir bahwa diantara pansel KPK ini dulu, mereka dulu harus melakukan diskusi internal diantara mereka tentang bagaimana progres pencapaian KPK selama 15 tahun terakhir, 2002 sampai sekarang. Apa yang menjadi kendala, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguannya. Kira-kira seperti itu. Dari sini kemudian dia mengambil kesimpulan-kesimpulan sementara. Bahwa ke depan pola strategi pemberantasan korupsi itu misalnya harus berubah. Ketika harus berubah, maka karakter pemain yang dibutuhkan juga pasti tentunya berubah di situ. Ketika dia sudah menemukan karakter pemain yang cocok untuk membawa perubahan ini, strategi itu, pemberantasan korupsi itu, di situlah dia mengumpulkan. Oh, kita butuh pemain yang seperti ini nanti. Kita butuh yang seperti ini, kita butuh yang seperti ini. Jadi kriterianya dulu, karakter bagaimana yang dia harus lakukan. Nah, di sinilah kemudian dia melakukan pencarian nanti di situ. Karena jangan sampai juga fokus cari orang bersih di situ. Itu dekat rumah saya, anak SD, bersih semua di situ. Tapi belum tentu dia punya strategi pemberantasan korupsi di situ. Jangan sampai di situ fokusnya. Jadi, dipetakan juga strategi pemberantasan korupsi ke depan untuk periode pasca 2015 ini bagaimana. Di situlah kemudian dia mencari sosok-sosok yang bisa memainkan strategi itu di situ. Nah, inilah yang dia harus bisa memainkan. Di sinilah orang-orang yang harus bisa dicari oleh KPK itu. Oke, Bu Eni, tanpa panik. Jadi, apa yang disampaikan Pak Irman ini saya kira sehatilah. Paling tidak saya bisa bahas sehati ya. Jadi, kami juga tidak kemudian menutup mata dengan apa yang sudah terjadi sekian lama. Jadi, kami juga mencoba mencari tahu. Kemudian berkoordinasi. Bahkan mengundang mereka untuk kemudian kita duduk bersama. Apa sih problematika, kendalanya. Yang itu kemudian kita petakan semua. Kita identifikasi semua. menjadi bagian yang kemudian akan kita pelajari sebagai hal yang untuk kita gunakan sebagai mekanisme nanti. Ini kan Pansai memang baru terbentuk. Tapi, apakah kemudian dari Pansai sendiri sudah mengetahui ataupun setidaknya membuka sedikit apa kemudian kendala, apa sebetulnya tantangan selama ini. Apakah memang tadi dikatakan oleh Pak Irman, pola strategi memang harus dirubah. Apakah karakter pemain juga harus ada perubahan atau bagaimana? Saya kira karena ini baru dimulai ya. Kita sedang menyusun agenda kerja. Jadi, baru besok kita kemudian fikskan bahwa kita akan bertemu dengan beberapa instansi itu sudah ada penjarwalannya. Jadi, secara kepanselan saya kira, karena kapasitas saya di sini sebagai kepanselan, saya kira saya akan tidak sampaikan dulu itu ya. Karena memang sedang kita susun, tapi sudah kita masukkan apa yang menjadi input dari Pak Irman itu. Jadi, kita sudah akan melakukan ini dengan mantan komisioner yang lalu, kemudian dengan banyak pihak lah ya. Kita akan dengarkan semua. Karena prinsipnya adalah buka mata, buka telinga. Jadi, kita kemudian himpun, kita identifikasi semua. Oke, Bapak-Ibu kita akan lanjutkan perbincangan, tapi seperti biasa kita harus ikuti jadah berikut terlebih. Terima kasih.